Hai pagi semua hari ini saya mau menjelaskan kendaraan yang saya pakai sehari-hari ini adalah Nissan Juke tahun 2015 Oke langsung aja dari eksterior depan ini Nissan Juke tahun 2015 cuma saya belinya itu di tahun 2016 dan seperti yang bisa terlihat perbedaannya tahun 2015 pertama dari luar ya nih lampunya sudah apa namanya sudah bentuknya kayak bumerang kalau yang asli kan cuma satu garis gitu aja terus grillnya di depannya dia sudah agak lebih besar kalau di yang lama ya agak sekali lebih tipis itu aja kok dari depan mungkin ada yang bertanya ini kan seharusnya ada plat nomor nih disini saya pindah ke sini ini modifikasi sih bukan dari standar pabrik satu lagi perbedaannya adalah di headlamp kalau yang sebelum facelift dia headlamp nya nggak ada proyektor dia bulat langsung lampu HID terus nih lampu lampu dim ya Nah kalau yang sekarang yang facelift dia sudah ada ditambah dengan proyektor dalam dan dengan bawah lamp HID gitu jadi dia di dalam lampu headlamp utama yang biasa lampu utama kemudian kalau kita ngedim atau lampu tinggi atau lampu jauh itu ada di luar proyektor oke lanjut ke bagian samping nah perbedaan yang kedua dapat lihat pada spionnya spionnya juk itu yang lama itu dia masih bulat kalau sekarang dia udah mirip kayak X-Trail ya cuma kalau X-Trail kan ada around view monitor ada ada kameranya dibawah bawah sini oh ya saya pakai velg ring 20 merek avant-gard saya beli yang second sih oke kemudian di belakang belakang bisa dilihat perbedaannya itu ada di bumper nah dan telem lampu lampu belakangnya kalau orang yang awam sama juk nggak bisa kelihatan ya mana yang facelift mana yang enggak ini sih varian facelift varian RX nah di yang facelift itu juga ada dua varian selain RX itu ada yang refolt ya ada bodykit-bodykitnya terus warnanya juga ada dua warna saya cukup yang RX saja karena menurut saya fiturnya sama oke ini bagian luarnya sekarang kita masuk ke dalam ya ini kuncinya kuncinya ini adalah Smart Key ya kayak remote biasa bisa mau kita buka atau mau kita tutup bisa atau cukup kita ngantongi cukup kita ngantongi kita masuknya pakai becana ini cukup ditekan otomatis terbuka nah ini adalah varian yang red interior jadi saya tipe RX sama tipe revol itu ada dua varian interior yang red interior kayak gini dia udah jok kulit sama handrest nah kalau yang grey interior dia warna grey belum jok kulit sama belum ada handrest itu aja sih bedanya kita masuk oke saya menyalakan mesin ini mesinnya pakai start stop engine asalkan kunci sudah berada di dalam tinggal start stop ini jarang pastinya oke spion otomatis terbuka karena saya setel spion di auto jadi pada saat mesin mati dan saya kunci dari luar spion ini akan otomatis terlipat nah begitu hidupin mesin otomatis terbuka kembali oke hidupin AC nah ini varian facelift jadi setirnya sudah ada tombol ya di sini sebenarnya sebelum varian facelift pun sudah ada tombol juga cuma dia yang tahun 2014 nah mulai tahun 2015 dia saya kan facelift eksterior dia sudah ada tombol jadi tombol ini fungsinya buat audio telepon sama ya biasa lah volume ya Nah di sini kosong kalau sini biasanya buat klakson eh apalagi ya di sini airbagnya ada dua dua terus saya rasa cukup ya ini biasa oh ya headlamp nya ada fungsi auto jadi begitu kita fungsikan di auto saat kita cuaca di luar gelap ya kan penerangan kurang di otomatis menghidupkan lampu oke eh lampu sennya tetap kemudian nah ini yang menarik sebelum ke head unit ya saya ke ini icon dulu jadi ini ada dua mode ada climate ada drive mode Oke kita bisa di climate ya klaim ini dia biasa ya tombolnya auto ini push start stop autonya sebuat suhunya ini arah semburan ini itu ya sama ya sebelah sini arah semburan nah ini itu hembusan hembusannya kencang atau mau kencang atau yang bisa kita atur lah nah ini suhu kalau kita mau auto tinggal diklik jadi artinya gini misalnya kita pingin suhu kabin ini 25 derajat celcius ya kan dia otomatis mengatur arah semburan dan suhunya otomatis tanpa kita atur-atur manual jadi misalnya sudah dingin nih dia otomatis nanti semburannya jadi berkurang gitu misalnya kita mau lebih dingin kemudian lagi arah kabin ini kita tinggal turunkan suhunya di 23 derajat celcius nanti ketika mendekati 23 derajat celcius hembusan aslinya otomatis turun saya selalu biasanya di 25 dan posisi auto itu oke ini climate ini arah apa namanya sumber udara yang mau ambil dari luar atau dari dalam kemudian kalau kita matikan ini nah kamu hidupinnya mana pasti kita bingung ya bisa di sini oke oke cukup di AC kemudian di drive mode nah kita perhatiin nih tombol-tombol ini ada AC ada off ada arah semburan kaki dan kaca terus segala macam nah ini perhatiin nih tombol-tombol ini ketika kita klik drive mode jadi berubah tulisan yang tadinya AC off segala macam ini jadi berubah oke kita gelasin drive mode ini ada 3 normal eco sport nah kalau dia ini sebenarnya kayak settingan CVT sama mesin saja sih ya jadi nggak ada nggak ada perubahan yang berarti cuma kalau kita buat di perjalanan dalam kota loh saya nih dalam kota saya biasa pakai normal kalau di jalan tol atau jalan yang butuh kecepatan tinggi power saya biasanya pakai sport nah dia RPM nya lebih tinggi ya kan ya saya rasain RPM lebih tinggi jadi ada efek engine brake dan ketika berakselerasi itu juga dia lebih spontan gitu oke Eco saya belum pernah sih pakai Eco ya soalnya kayaknya nggak menarik dan bakal jadi lebih lemot jadi normal saya cukup oke kemudian disini ada setup nah kalau kita klik setup disini ada display brightness ya ini biasa kecerahan display ini kemudian sebentar oh ya sorry pilihnya disini nah ini kalau kita mau pilih display brightness kalau makin kita kurangi makin redup ya seperti biasa ya oke kemudian button brightness ya oke kemudian button brightness ya apa namanya kecerahan button nih tampilan button nya sama kayak tadi kemudian language bahasa select units nah ini satuannya mau kita buat kilometer per liter atau ini buat biasanya buat data kita oke clock setting biasa pengaturan jam climate echo climate echo ini apa ini oh climate echo berarti dia AC nya echo berarti dia entah mungkin dinginnya suhunya dikurangi auto interior illumination ya ini sebenarnya illumination nya cuma disini aja jadi kalau ketika kita misalnya nih ketika kita tutup pintu matikan mesin gitu kan kita kunci jadi kan dia otomatis lampu ini nyala sebentar terus nanti mati gitu gitu juga sebaliknya ketika kita mau masuk ke dalam mobil kita buka kunci ya otomatis lampu ini menyala ketika kita hidupin mesin baru lampunya akan mati ketika tapi dengan syarat kita pilih di posisi auto ya oke kemudian auto headlight sensitivity oke ini sensitivitas auto headlight ini yang saya bilang tadi nah makin kita buat plus berarti dia makin sensitif artinya ketika masuk nih tiba-tiba cahaya di luar tuh gelap ya otomatis langsung hidup nah kalau dia kurang sensitivitasnya berarti ketika cahaya gelap dia gak langsung hidup tunggu beberapa detik gitu saya lihat saya buatnya di paling tidak sensitif oke itu aja di setup kemudian ada drive info ya drive info ini ini itu adalah kecepatan rata-rata ya sudah terekam kemudian sudah berapa lama mobil ini pernah hidupan mesin kemudian kilometernya ya ini 1999 nih seharusnya dia udah habis saya jujur ini kurang ngerti ya cuma itu yang bisa baca disini saya juga kurang ngerti nanti akan kita bahas lagi kemudian eko info ya ini data eko ya kemudian ketika dia daily reset dia berapa kilometer per liter kalau kita lihat disini berarti 10 liter plus 10 meter daily reset ini perharinya kemarin kemarin ini berarti kan berarti ini hari apa ini sekarang hari Sabtu Jumat Kamis Rabu Selasa berarti Selasa saya boros nih kalau kita putar lagi manual reset manual reset ini kalau kita mau reset manual reset dari sekarang kita mau ngitung ya ini reset at start ini berarti dihitung per kapan mobil ini di start sorry di kapan mobil ini dihidupkan atau matikan mesin saya hidupkan mesin pertama yang terakhir saya hidupkan mesin ini saya hemat ya dia nggak hitung per hari weekly mingguan nih wow rata-rata ya saya 10 liter plus 10 meter berarti 1.10 ya daily oke kembali ke climate saya pertama normal dulu kembali ke climate defaultnya sih climate nah jadi ini Matic Matic nya Nissan tuh seperti ini ya jadi nggak nggak belok-belok biasanya kan belok-belok gitu kan jadi dia tahan nya cuma disini jadi kita kalau dari P mau ke N kita harus injak rem dulu ya kan cuma harus kita pencet kalau nggak kita pencet dia nggak bisa nah ini bakal saya bahas selanjutnya nanti kita bahas dulu yang umum nih joknya kulit ada apa namanya tonjolan bentuk juk tulisan juk ya terus ini bahannya plastik ya 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 dia bahannya udah oke ya jadi nggak buat bunyi-bunyi kalau kita taruh barang dalam tempat penyimpanannya bisa dilihat ini ya seperti ini aja jadi kita harus puas dengan sini kita harus bisa manfaatkan ya kemudian udah cukup ya itu aja di depannya ya oh iya laci pengimpanan udah soft open ya soft open disini kemudian head unit di depan ini semuanya touch screen ya sampai tombolnya juga touch touch switch oke ini ada radio ada pengaturan radio USB nah radio seperti biasa ya suaranya sih oke kemudian kalau saya sih biasanya USB ya ini saya ada USB kebetulan nah USB saya ini saya isi dengan video nah ada lagu ada video kita bisa pilih ya lagunya nah video format video yang bisa terbaca disini adalah format avi sama mp4 jadi kalau bisa teman-teman mau nonton video klip ya kan kalau bisa formatnya mp4 atau avi bisa terbaca nah kalau di luar format itu biasanya gak terbaca video kalau kita mau beralih ke mp3 juga bisa jadi kita pilih aja musik nah saya juga kebetulan udah simpan versi mp3 nya di flash disini foto juga bisa terus kalau mau lihat list nya bisa semua warna hitam ini oke pengaturannya audio konfigurasi nah saya biasanya pakai mode jazz jazz ini enak dia suaranya bassnya dapat ya kan tapi treble juga dapat nah kemudian saya tambah dikit lagi treble nya sampai ke full bass nya ya tambah dikit lagi akhirnya seperti ini oke kembali nah ini berbunyi kalau kartepan jadi kalau misalnya mau bunyi-bunyi serahan brightness terus bluetooth terus bahasa waktu wifi nah ini bisa juga jadi wifi oh sorry maksudnya bisa menerima wifi gitu misalnya dari hp kita mau browsing juga bisa udah itu aja bisa telepon kalau kita sambung ke butut oke matiin matiin nya tinggal ditahan nanti kita juga bakal bahas ini lebih lanjut oke kemudian disini ada pengaturan spion udah ini kosong ya gak ada apa-apa mungkin di luar negeri ini ada stability control ini belum disini ada tempat kartu e-toll kita lanjut ke belakang oke duduk di belakang ya biasa ya juk memang gak bisa berharap banyak kalau buat space di belakang ini tadi posisi mengemudi saya ya cukup nyaman gak tinggi-tinggi banget biasanya kan kalau mobil itu kan belakangnya tinggi ya ini gak gak tinggi posisinya memang enak cuma ya itu tadi kalau buat space kayaknya gak gak kurang tapi ya cukup lah kalau buat tinggi saya tingginya 100 berapa ya 168 6 170 lah ya cukup lah ya agak ngangkang dikit lumayan gak ada apa-apa di belakangnya ya tapi ada cup holder speaker ada atau window udah nah satu lagi hand gripnya memang kalau buat juk dia cuma ada satu itu di rumpang depan saya lupa ini vanity mirror ada tapi tanpa lampu sama oke lampunya juga ada di depan gak ada apa-apa di belakang headrest ada tiga dan ini buat apa namanya apa sih namanya yang pembatas antara bagasi biar gak lebih kaca ya oke kita lanjut ke bagasi oke ini ada kamera mundur kamera mundur nah kita buka bagasinya kita tombol ini tombolnya pakai klis light text nah ini bagasinya ini sebenarnya gak ini aksesoris resmi dari Nissan jadi biar kalau misalnya bawa barang-barang yang cair atau apa dia gak beresap ya aslinya dia bahannya ini blue drill oke kita angkat ke atas nah ini dalamnya ada lagi space penyimpanan di dalam ini ini kayak ya ini yang biasa ya setiga dongkrak kalau saya ini ada tambah apa namanya jumper payung terus dibawah sini itu adalah banserap banserapnya dia oh gak full size ya tapi ya buat darurat lah tapi tetap 17 inch aslinya kan 17 inch jadi gak lebar oke sekian menurut saya ini adalah mobil sehari-hari saya ya untuk apapun soal juk yang jarang orang mengerti mungkin nanti bisa komen dan saya akan upload terima kasih